Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu Nah untuk materi pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan terkait materi yang berjudul dengan Budidaya Ternak Kesayangan Sebelum Ibu menyampaikan materi pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran Ya untuk materi pagi hari ini yaitu Budidaya Ternak Kesayangan Nah untuk kompetensi dasar yang pertama, memahami komoditas Ternak Kesayangan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat Yang kedua, memahami kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan Budidaya Ternak Kesayangan Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran Yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang pengertian Ternak Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis Ternak Kesayangan Yang terakhir, yang ketiga, siswa dapat mengetahui sarana dan teknik Budidaya Ternak Kesayangan Ya kita memasuki materi yang pertama Apa itu arti Budidaya Ternak Kesayangan? Jadi disini arti dari Budidaya Ternak Kesayangan bisa dikatakan sebagai sumber bahan baku industri, hewan laboratorium atau sebagai pembantu pekerja manusia Hewan ternak juga dapat berfungsi sebagai hewan pemeliharaan karena ciri khas atau keunikan yang dimilikinya Suara yang unik, bulu yang halus dan indah, perilaku yang lucu merupakan salah satu seseorang memelihara ternak tersebut Selanjutnya, ada jenis-jenis Ternak Kesayangan Yang pertama, kelinci hias Kelinci merupakan ternak kecil multiguna Karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging, kulit dan untuk kepentingan berbagai pekerjaan di laboratorium Anggora dan Rex merupakan dua jenis bangsa kelinci penghasil bulu Berwarna putih dengan wall yang tumbuh panjang Selanjutnya, kelinci itu juga mempunyai potensi biologis Yang tinggi karena dapat dikawinkan kapan saja setelah dewasa waktu bunting pendek 3.032 hari Beranak banyak dalam satu tahun, seekor induk kelinci dapat melahirkan sebanyak 68 kali Dengan jumlah anak per kelahiran 68 ekor Selanjutnya, jika akan digunakan sebagai hewan kesayangan Sebaiknya untuk memulia disarankan membeli kelinci berumur 24 bulan untuk memperkecil resiko kematian Nah itu jenis yang pertama, kelinci hias Nah yang kedua, ada hamster Apa itu hamster? Hamster merupakan hewan kecil yang masuk dalam Ordo Rodentia Hewan pengerat Hamster berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian Tenggara Sejak tahun 1930-an, hamster sudah dipelihara tetapi pada waktu itu hanya sebagai hewan percobaan di laboratorium Tumbuh hamster dewasa memiliki panjang 710 cm, ada juga yang berukuran 18-20 cm Hamster adalah hewan yang aktif pada malam hari dan beristirahat pada siang hari Atau nocturnal Terdapat 5 jenis hamster di Indonesia dengan beberapa jenis hamster banyak dipelihara Yaitu ada hamster Syria, Campbell, Winterwhite, Roborowski, dan China Jadi bentuk hamster itu sedikit mirip dengan tikus-tikus kecil Selanjutnya, burung merpati Burung merpati ini terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia Merpati yang hidup di negara-negara di belahan bumi selatan Terutama di Indonesia dan Papua New Guinea Yang berukuran tubuhnya lebih besar dan melegan Jika dibandingkan dengan jenis merpati dari negara lain Panjang tubuh merpati dari wilayah ini bisa mencapai 75-85 cm Warna bulu merpati sangat beraneka ragam Ada yang berwarna ungu, biru laut, coklat, putih, atau kombinasi dari berbagai warna dan tampak mengkilat Secara umum, warna bulu burung merpati adalah abu-abu, coklat, hitam, atau putih Itu secara umum Khusus untuk merpati jantan, bulunya lebih tampak indah dan mengkilat Terutama pada bagian leher sampai kepala Merpati dapat digolongkan menjadi empat jenis Yang pertama ada merpati hias Merpati pos, merpati balap, dan bedaging yang memiliki karakteristik yang berbeda Selanjutnya ada burung hijauan Beberapa jenis burung hijauan yang banyak dipelihara masyarakat Indonesia adalah Murai, batu atau medan, lovebird, kenari, cuca hijau, caker, boksai, anis, dan jalak Itu yang sering dipelihara oleh masyarakat Indonesia Pada habitat aslinya, burung penghijau jantan biasanya hidup berkelompok Terdiri atas 210 ekor Kijauan burung banyak membawa manfaat terhadap manusia Orang Jawa menyebutnya kelangenan Dirawat untuk dipandang dan dijadikan hiasan Itu burung kijauan Nah itu contoh beberapa dari jenis-jenis binatang kesayangan Nah disini juga ada sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan Setiap jenis ternak kesayangan membutuhkan sarana dan produksi budidaya yang berbeda-beda Ada dua disini Yang pertama bahan-bahan Selanjutnya ada peralatan Nah untuk bahan-bahannya Hewan yang akan dipelihara secara umum Pemilihan ternak kesayangan Yang baik memiliki kriteria seperti tubuh tegap Gerakannya gesit Dan lincah bulu halus mengkilap dan tidak rontok Pandangan mata tajam Napsu makan baik bagian kaki tidak bengkok Itu hewan yang baik untuk dipelihara Contohnya Ada kelinci Bibit kelinci yang baik untuk dipelihara Hendaknya berumur di atas 35 hari Atau sudah berumur 60 hari Saat di bawah umur 35 hari Anak kelinci masih membutuhkan air susu dari induk dan rentan terhadap kematian bibit Contoh yang kedua ada burung kenari Burung kenari yang berkualitas baik memiliki ciri antara lain Tidak cacat fisik Berkepala besar Mata besar Dan terlihat melotot Memiliki paruh yang berdang Berdang kalurus Lebar Panjang Besar Dan tebal Lubang hidung dekat dengan mata Sayap yang mengempit Dan cengkeram Kuat Leher panjang Dan padat Kemudian nafsu makannya tinggi Lincah Dan sering berkicau Atau bersuara Nah selanjutnya Kita masuk bahan-bahannya Yang pertama yaitu ada pakan Pakan ternak Adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak Berupa campuran berbagai macam Bahan organik dan anorganik Untuk memenuhi kebutuhan zat makanan Bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi Setiap pakan yang diberikan harus Mengandung nutrisi lengkap Dengan komposisi seimbang Agar pemberian pakan efisien Dan sesuai kebutuhan ternak tersebut Jadi pakan yang diberikan pada ternak kesayangan Dapat berasal dari pakan alami Maupun pakan buatan Pakan alami ini berasal dari lingkungan sekitar Contohnya sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik, dan lain sebagainya Pakan buatan Pakan buatan umumnya Campuran dari berbagai sayuran Atau biji-bijian, buah-buahan yang dibuat sendiri Selanjutnya Ada obat-obatan Kegiatan budidaya kadang mengalami kendala Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya Makanya sangat dibutuhkan obat-obatan untuk ternak kesayangan Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan maupun penanggulangan hama dan penyakit Obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan misalnya Lidah buaya, daun pisang, maupun daun pepaya Obat-obatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit Itu penjelasan dari obat-obatan Selanjutnya Ada air di sini Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan Terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui Makanya air itu sangat penting untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan Kemudian air harus memenuhi persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik Pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan tanpa batas Selanjutnya kita memasuki peralatan Apa saja sih peralatan yang harus dibutuhkan ketika kita memelihara hewan kesayangan Nah di sini alat-alat yang diperlukan sebagai sarana budidaya ternak kesayangan Antara lain yaitu ada kandang Kandang itu pasti untuk hewan kesayangan kita Kemudian ada tempat minum Selanjutnya ada tempat makan Timbangan Timbangan itu untuk apa? Untuk menimbang makanan yang akan diberikan untuk hewan ternak kesayangan kita Kemudian sprayer Sprayer itu semprotan Yang selanjutnya yaitu ada pembersih kotoran Nah itu peralatan terkait dengan pemeliharaan hewan kesayangan kita Ya itu materi untuk pagi hari ini Kurang lebihnya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika ada pertanyaan ataupun kesulitan Bisa langsung hubungi ibu ke nomor wajah Bukuru Atau bisa menuliskan di forum Google Classroom Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atena nelah semangkinku Maju Maju Terima kasih.